Yang pemerintah 42 ribu butir pil ekstasi ASA Malaysia berhasil diamankan Direkturat Narkoba Polda Kepulauan Riau dari tangan seorang pelaku warga Batam. Rencananya sebagian dari pil setan ini akan dikirim ke Jakarta dan sebagian lagi akan diadarkan di Batam. MA warga Batu Besar Batam ini ditangkap kepolisian Kepulauan Riau bersama lebih dari 42 ribu 500 butir. Pil ekstasi senilai lebih dari 14 miliar rupiah. Usai turun dari kapal pompong yang mengantarkan dari tengah laut atau di perairan batu ampar yang dengan perbatasan Malaysia. Ribuan pil ekstasi tersimpan dalam enam bungkusan plastik yang disusun rapi di dalam tas ransel milik pelaku. Modus yang digunakan pelaku dengan cara menggunakan perahu nelayan perairan internasional. Di tengah laut tersebutlah barang haram itu diserahkan warga Malaysia bernama Mr. Go. Selanjutnya dibawa ke Batam melalui pelabuhan rakyat Tanjung Umah, Jodo Batam. Pembawa narkoma diberikan upah sebesar 15 juta rupiah. Ribuan pil ekstasi akan diadarkan di Batam dan Jakarta melalui jalur laut. Tas perbuatannya, MA akan dikenakan pasal narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Itu kita telah berhasil mengamankan tersangka inisial MA yang baru saja turun dari mengambil barang bukti atas suruhan atas inisial A dengan iming-iming dikasih biaya 5 juta di OPL. Jadi dia pergi ke OPL, sudah siapkan pancungnya, berangkat ke OPL. Sampai OPL datang kapal pancung sejenis 40 pk dari Malaysia, kemudian serah terima barang menuju pantai yang telah ditentukan di Batu Ampat tadi, di samping rumah makan padang tadi. Terima kasih.